Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel Menteri Dori Oke pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana perawatan luka bakar di rumah jadi teman-teman luka bakar banyak-macemnya sampai ada grade-grade nya ada stadium-stadium luasnya luka bakar namun disini yang saya akan bahas adalah luka bakar khusus menghaken airport dan bahasanya yang akan saya bahas di sini adalah bahasa yang ringan yang gampang dimengerti oleh teman-teman semua karena saya lihat para subscriber saya kebanyakan adalah orang umum bukan dari golongan paramedis jadi biar gampang diingat jika ada terjadi walaupun mudah-mudahan tidak terjadi kenalpot kalau toh dibutuhkan perawatan luka kenalpot bisa kalian coba di rumah luka bakar adalah kerusakan sebagian kulit atau jaringan yang disebabkan oleh bisa jadi sinar matahari air panas minyak panas api terus bahan kimia terus pokoknya dari sumber panas walaupun nggak langsung api tapi itu perantaranya adalah sesuatu yang panas itu dinamakan luka bakar jadi kena kenalpot ada sebagian orang ya sebagian atau kebanyakan ya tapi kalau saya lihat di tempat saya sebagian sih masih mempercayai kalau kena kenalpot dikasih oli bahkan olinya oli tap-tapan atau oli bekas dari pembuangan mesin itu tadi jadi oli yang sudah hitam sudah kental sepoknya yang kayak gitu itu diolesin pada luka habis kena kenalpot tadi apakah itu tidak beresiko jawabnya adalah beresiko karena apa karena kita tidak tahu kandungan di dalam oli tersebut intinya di dalam oli tersebut kandungan-kandungan untuk penyembuhan luka tidak ada sama sekali karena dia adalah murni bahan kimia terus apalagi oli tap-tapan oli yang sudah dari mesin yang hitam itu sudah banyak gram-gramnya sudah banyak serpi-serpihan besi atau sepi-serpihan mesin yang ikut dalam larutan oli bekas tersebut jadi khususnya dan lebih-lebih ini ya lebih-lebih untuk penderita kecing manis tidak boleh sembarangan untuk merawat lukanya kalau toh penderita kecing manis kena ngalpot nih jangan langsung dikasih oli bekas takutnya tambah parah karena penyembuhan lukanya kecing manis itu agak lebih butuh kelembutan butuh belayan gas sayang kayak kita membelai pacar kita kayak kita membelai pasangan kita seperti itu jadi nggak langsung kita kasih oli langsung sembuh bukan seperti itu kalau toh itu bisa kering berarti Anda untung kering kalau sampai dia komplikasi atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lukanya akan semakin parah itu yang pertama terus yang kedua jika kita kena kenal pot apa seharusnya yang kita lakukan yang bisa dilakukan di rumah ya sebelum kita bawa ke fasilitas kesehatan jika memungkinkan yang kita lakukan di rumah adalah yang pertama kita rendam air dulu airnya nggak harus air matang sih air mentah air kran juga nggak apa-apa kita rendam kayak video yang saya kemarin itu kita rendam biar memberikan apa rasa dingin rasa nyaman kita taruh di bak kaleng gitu ya terus kita masukkan hal kita yang kena kenal pot itu kalau dirasa sudah dingin baru kita obati untuk pengobatannya gimana karena ada biasanya luka kenal pot itu ada yang sudah melupas yang lontok ada terus ada yang masih melendung apa bahasanya melendungnya yang masih ada bula kata orang rumah sakit kata orang para medis itu bula jadi luka yang melenting kulit arinya melendung terus di dalamnya ada air itu namanya bula jadi ada dua macam kalau ada bula gimana kalau ada apa namanya bulanya sudah terlupas bagaimana oh iya teman-teman lupa mengingatkan untuk kalian semua yang belum subscribe tolong subscribe karena subscribe itu gratis yang sudah subscribe matur sumur semoga kesehatan keselamatan tetap terlibat dari kita dan kalian semua dan keluarga amin oke lanjut kepada video selanjutnya yaitu cara perawatan lukanya gimana lanjut oke teman-teman Hai disini saya menyiapkan dua kaki yang kaki kiri ini adalah luka yang belum terkelupas terus yang kaki kanan ini beri contoh kakinya terkelupas lah ini ini terkelupas contohnya ini ya ini adalah apa namanya contoh saja yang ini belum terkelupas yang terkelupas kalau kita bahas untuk yang terkelupas dulu deh ya yang terkelupas kalau ada yang terkelupas gini gimana untuk langkah awal masukkan kaki di air ember air ya diamkan beberapa menit sampai terasa dingin enggak panas jangan langsung dikasih oli dikasih odol atau pasta gigi kadang-kadang orang juga dikasih pasta gigi padahal pasta gigi itu bukan apa namanya bukan untuk luka ya enggak enggak pas lah menurut saya memang ada obat luka bakar merk burnazin itu pastanya bentuknya mengkilap kayak pasta gigi jadi mungkin orang awam itu nganggapnya sama padahal beda seperti itu untuk yang pertama kita rendam di air air apa namanya air jipak dulu ya beberapa menit sampai tinggal dingin kalau kita nggak punya salep katakanlah kita punya neosenta terus kita punya doderum gel ataupun bioplasenton Hai ataupun intrasit gel banyak macamnya gel-gel itu ya Hai terus kita gimana Hai yang pertama untuk pertolongan pertama dulu kita rendam setelah itu kita balut dengan kasa basah teman-teman biar intinya kalau ada luka bakar itu gimana caranya biar tetap terlihat apa namanya pesannya itu lembab anyes gitu ya jadi enggak dibuka atang-atang gini wah nanti lama-lama dia akan kering kering kalau keringnya kering jelek malah bahaya kalau kita enggak punya apa-apa di rumah hanya ada kasa basahi kasa air hangat air mentah boleh air matuh juga boleh kita basahi langsung kita plek kita balut dengan kasa bulung dengan kasa bulung atau kain intinya ini biar lembab tapi kalau kita enggak punya kasa pun enggak punya gimana adanya ini biasanya ibu-ibu ini punya ini apa kabas walaupun enggak pas tunggu malir atau rusuh tapi daripada ditutup sama campel sama keset atau sama kayak jika apa kain yang kotor ya mending ini dikasih air terus plak balut wis janya hanya seduluh baru kita sari salep kalau sudah punya salep Hai baru kita kasih salepnya boleh kita itu tadi sudah remcel boleh kita boleh terus burna zin boleh terus salep mebo juga boleh yang paling murah ya ini ini seharga 12 ribuan ini seharga 60-an 70-an itu ya lebih murah-murah ini yang penting kita berikan suasana lembab kalau sudah kalau sudah kita beli gel seperti biasa kita jaga no kita menjaga norek kita apa namanya kasih lembab saja Hai intinya disini seperti video saya yang kemarin intinya di plastik seperti itu beslah ini plastik dong is mainnya plastik terus ini lembab cek kering setelah plastik baru kita blaster baru kita blaster gini blap sudah cukup gini aja ini sudah jelas ya ya terus berapa hari bukanya dua sampai tiga hari sekali jangan perhari halnya sih belum resep sebelum bekerja bisa dibuka kan emang oke lanjut kita bahasin sebelah kaki sebelah ini geto-geto aneh Hai pura-puranya ini belum Hai belum terbuka belum terkelupas kalau belum terkelupas gimana biarin biarin gimana ya kita rendam dulu sama yang pertama kita rendam di air baru kita cari salep kalau sudah punya salep Hai sama kasa basah dulu sama nyari salep ya atau kapas basah kita balut sama nyari salep kalau sudah punya salep kalau bukan tenaga medis enggak usah diklontok ya biarin wis cek nih jubut-jubut karena PDW jubut-jubut sendirinya langsung kita oles jeret terus sama kasih plastik juga nah wis ciarno gini biarin saja seperti ini plaster jelat selesai sama bukanya dua sampai tiga hari sekali dibuka kalau teman-teman adalah tenaga medis atau perawat bidan yang belum tahu tasari ilmu aja disini kita berbagi ilmu lukanya ini kulit ari kulit yang babak luar ini jangan dibuang emang ini adalah transferan film alami dari kulit kalau ini kan yang saya pakai buat contoh ini kan transferan filmnya plastik tapi plastik agak lumayan harganya tapi kalau untuk gula untuk luka bakar yang kayak pelepuk kayak gini jangan dibuang kulitnya karena apa karena kulit itu membantu untuk menjaga kelembapan si kulit di dalamnya kulitnya masih bagus biar lembab Hai Oke jika teman-teman memang apa namanya punya ahli kewanangan untuk merawat luka sebagai tramedi batis bisa kita pakai dua alat ini bisa pakai mesh atau bisa pakai sepuit yang pertama jika pakai mesh ini ini umpamanya susah saya sudah pakai sarung tangan ya teman-teman ini pincet ah pincet ku di atas kita lubangi bawahnya Oh lubang bawahnya kita pletet nah Hai keluar to airnya sampai kompes sampai kompes kalau nggak punya mesh adanya sepet atau suntikan ya kita pakai suntikan saja nggak apa-apa seriat 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 nggak gini juga kali nah kita tarik dengan pincet kita juples udah seperti ini kita tarik sama kulit kayak gini biar apa tarik biar memberikan lubang kalau sudah berlubang gimana ini kita pelotot keluarkan cairannya seriat nah lho keluar cairannya ini kita ibaratkan cairan bula ya lho kita sweep kalau sudah kiles kiles kalau sudah kiles kalau sudah datar nggak ada cairan bulanya baru kita kasih salpek tadi kita guyur boleh pakai ini cairan NS boleh pakai ini seterobat PHMP polihexamethylbiguanit atau boleh pakai ini yang dari kalbe nah pakai gil bag gil menggunakan bakteri sebelum kita tutup kalau kita punya antiseptik ini memang sudah dibersihkan dengan cairan infus satu cairan normal salin kita kasih ini dulu antiseptik set kita kompres dulu beberapa saat baru kita keringkan kita foto untuk dokumentasi terus kita kasih gel terus kita tutup sama plastik kalau punya fixomul atau transferan film kita pakai ini kalau nggak ada ini cukup cukup dengan plastik saja karena harganya ini lumayan juga sih fixomul ini transferan film kalau yang murah-murah ya plastik yang penting tujuannya sama oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua mudah-mudahan kalian semua sehat selalu jangan lupa like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka terus kalau ada kritik saran masukan pertanyaan silahkan komen di bawah ini terus jangan lupa yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi pada saat saya membuat video baru semoga kita semua dalam keadaan sehat sampai sekian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum bye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih